Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Bertemu dengan saya Triasa Primita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 25 September 2021 Seperti biasa nih sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya Pemprov DKI Jakarta terus menggencarkan penanganan banjir Salah satunya melalui program normalisasi sungai Ciliwung Kali ini proses pembebasan lahan tengah dikebut dengan biaya atau juga anggaran Sebesar 1 triliun rupiah Kepala Dinasumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada mengatakan bahwa normalisasi sungai Ciliwung Mencakup 4 kelurahan Di antaranya Rawajati, Cawang, dan Gedong Sementara untuk Kali Sunter normalisasi mencakup kelurahan Cipinang Melayu, Cipinang Muara, dan juga Pondok Babu Anggaran dana normalisasi ini pun mencapai 1 triliun berasal dari APBD sebagai biaya pembebasan lahan Yusmada juga menyebut, pembebasan lahan masih menunggu penyelesaian peta bidang untuk mengukur lahan milik warga Dibantu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau juga Badan Pertanahan Nasional Normalisasi dan naturalisasi sungai Ciliwung dan juga Waduk yang menjadi program pencegahan banjir di ibu kota Ditarget Rampung Oktober 2021 mendatang Beralih ke berita kriminal Anak Nia Daniyati diduga melakukan aksi penipuan terhadap ratusan calon ASN Hingga mengakibatkan kerugian korban mencapai 9,6 miliar rupiah Putri penyanyi Nia Daniyati berinisial oli beserta suaminya RAF dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait tugaan penipuan terhadap 225 orang calon pegawai negeri sipil atau juga aparatur sipil negara Kuasa hukum korban Odi Hudianto mengatakan bahwa kliennya sudah menyetorkan sejumlah uang Antara 25 juta sampai dengan 156 juta rupiah Berdasarkan pengungkapan kuasa hukum korban Modus yang dipakai Oli alias Olivia diduga menjanjikan para calon ASN Serta TNI Polri bisa lolos melalui tes jalur prestasi khusus jika menyetor sejumlah uang Pelaku menawarkan posisi ASN dengan kisaran harga 25 juta sampai 156 juta rupiah Setelah uang diberikan Olivia menyerahkan surat keputusan pengangkatan calon ASN Surat penetapan NIP serta nota dinas pengangkatan CPNS berprestasi Tak tanggung-tanggung total uang yang dikumpulkan Putri Nia Daniyati ini Dari hasil penipuan mencapai 9,6 miliar rupiah Selanjutnya pemirsa yang juga menarik untuk disimak adalah Laga Big Match pada pekan ke-6 Liga Inggris Di mana Chelsea akan berhadapan dengan Manchester City di Stamford Bridge pada Sabtu malam Chelsea maupun Manchester City bisa dibilang merupakan dua kandidat juara Liga musim ini Mengingat keduanya diisi pemain-pemain berkualitas The Blue sedang dalam performa apik karena belum terkalahkan di lima laga terakhir Liga Inggris Tim masuhan Thomas Tussle sukses meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang Berkat raihan apik ini Chelsea untuk sementara bertengger di puncak kelasemen dengan 13 poin Sementara itu pemirsa City yang merupakan juara bertahan musim lalu Sudah kehilangan lima poin di awal Liga musim ini Pasukan Pep Guardiola itu menempati posisi kelima dengan torehan 10 poin Nah gimana menarik bukan? Makanya jangan lewatkan pertandingan Chelsea dan Manchester City hanya di Liga Inggris Nah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 25 September 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poscota.co.id Saya Tidak Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan ya Sampai jumpa